Tunda Pemilu Hanya Ilusi Intro Keinginan untuk menunda pemilu 2024 Dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi Dodo Ternyata hanya ilusi segelintir elit politik Disebut ilusi karena ternyata Presiden Jokowi Dodo kukuh Mematuhi konstitusi Keteguhan sikap Presiden Jokowi itu disampaikan Menko Polhuka Mahfud MD di Jakarta kemarin Kata Mahfud, pemerintah tidak pernah membahas Rencana pengunduran pemungutan suara pemilu Presiden, kata dia, menghormati keputusan bersama Dalam rapat dengan DPR dan KPU Yang telah memutuskan pemungutan suara pemilu Pada 14 Februari 2024 Presiden pun sudah memerintahkan Mahfud dan Mendagri Tito Karnavian Untuk segera menyiapkan seluruh instrumen Yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemilu Dan pilkada 2024 Ketegasan sikap pemerintah itu kiranya mampu Menghentikan spekulasi dan kontroversi terkait agenda demokrasi Lima tahunan itu Tidak perlu lagi dikembang-kembangkan imajinasi penundaan pemilu Yang hakikatnya menabrak konstitusi Elok nian Bila ketegasan sikap pemerintah itu Disuarakan bulat dan seirama Oleh jajaran kabinet dan partai koalisi pendukung pemerintah Tidak perlu terjadi suara sumbang para elit politik Dengan menggelindingkan wacana penundaan pemilu Dan penambahan masa jabatan presiden Sikap presiden ini tentu patut mendapat apresiasi Presiden telah menegakkan amanah konstitusi Seperti yang berulang kali diucapkannya Presiden juga telah mengokohkan demokrasi Dengan tetap berkomitmen Mempersiapkan pemilu sebagai mekanisme yang demokratis Untuk memilih pemimpin Usai penyataan tegas pemerintah ini Sepatutnya tidak ada lagi Anasir-anasir yang mencoba kembali Membelokkan arah demokrasi negeri ini Siapapun yang memunculkan wacana penundaan pemilu Jelas-jelas melanggar konstitusi Yang sampai saat ini Mengamanatkan pergantian kekuasaan Dilakukan lima tahun sekali Lewat pelaksanaan pemilu yang tertib demokrasi Sebuah negara bisa diakui Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi Sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya Dalam memberi mandat kepada sebuah pemerintahan Di negeri ini Sekali lagi Sikap presiden Jokowi sudah jelas Yaitu tidak ingin pemilu 2024 ditunda Maka dari itulah semua pihak tidak lagi mendesak-desak Jokowi Untuk menunda pemilu 2024 Lebih baik semua pihak turut serta bersama rakyat Untuk menghadapi berbagai masalah akibat COVID-19 Sekaligus berkonsentrasi menyongsong pemilu 2024 Bagi penyelenggara pemilu Baik itu Komisi Pemilihan Umum Ataupun Badan Pengawas Pemilu Mestinya lekas mengambil peran Untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur Dan aturan pemilu 2024 Dengan cepat tuntasnya PKPU terkait tahapan pemilu 2024 Akan menghentikan spekulasi wacana penundaan Pesta demokrasi tersebut Bagi pemerintah Tentunya penting untuk segera mengalokasikan Anggaran pemilu 2024 Yang tahapannya direncanakan mulai Juni tahun ini Pengalokasian anggaran Sejak sekarang dapat menghindari Dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih Untuk menghambat penyelenggaraan pemilu 2024 Begitupun bagi mereka yang berniat Untuk berkontestasi pada 2024 Silahkan persiapkan diri dengan matang Bekerjalah untuk rakyat Hanya dengan kerja nyata Rakyat akan percaya Anda Layak menjadi pimpinan di negeri Jangan sibuk berspekulasi Dan berimajinasi Memperpanjang kekuasaan dan jabatan Bila perlu Minta maaflah kepada rakyat Karena wacana penundaan pemilu Telah menimbulkan kontroversi Dan kepenatan Terima kasih Bukan berkali-kali Ada kalau tidak salah Tiga kali ya Bang Tapi di pernyataan terakhir Katanya Ketika Jokowi mengatakan Itu adalah demokrasi Bahwa orang-orang Boleh menyatakan usulan Seperti itu Itu untuk menurut Sebagian orang Diartikan bahwa Sebenarnya mungkin Seorang Jokowi Dodo Juga akhirnya setuju Dengan ide perpanjangan Masa pemilu Bagaimana Bang Ya Kita harus Tertawa juga Dengarkan ini kan Oh kenapa Bang Ya Namanya tafsir kan Kan kita juga gak boleh Memarahin orang yang sedang Bertafsir-tafsir ya kan Mengartikan Ucapan Jokowi Betul Karena Kalau kita Melihat Tiga tahun yang lalu ya 2019 2019 Pak Jokowi Sudah tegas mengatakan Iya Ketika ada orang yang Mewacanakan Memperpanjang Masa jabatan Beliau katakan Ini Tiga hal yang saya katakan Saya jawab ini katanya Pertama Ini orang ini Menampar muka saya Dia bilang Menampar muka Jokowi Menampar muka saya Oke Kedua Kalau tidak menampar muka Mencari muka Padahal muka saya sudah ada Ketiga Ini Menjurmuskan saya Kata Pak Jokowi Ini kan sepertinya Sudah cukup tegas kan Iya Nah Tiga tahun kemudian Muncul Isu Penundaan Iya Alias Memperpanjang setahun Dua tahun kan gitu kan Betul Extend katanya Extend Nah Pak Jokowi Kembali mengatakan Tidak Bahasa Kalimat yang sama Tapi Tidak Karah tegas Dia katakan Sebagai presiden Saya Tetap Taat Dan Tunduk Terhadap Konstitusi Konstitusi ya Patuh Saya akan tetap Patuh Taat Dan Tunduk Kepada Konstitusi dan undang-undang Konstitusinya apa Pemilihan umum Sekali dalam lima tahun Sekali dalam lima tahun Dan Presiden Bisa diperpanjang Sekali Hanya dua periode Jepang Hanya dua periode Iya Kan begitu Iya Itu kan konstitusi Nah undang-undangnya Sudah ditetapkan Pemilihan umum Akan berlangsung 14 Februari 2024 Itu sudah undang-undang ya Undang-undang Oke Nah Kalau kita melihat Pernyataan presiden Tiga tahun yang lalu Dan Pernyataan presiden Tiga tahun kemudian Hari ini Sama Cukup tegas Tidak ada abu-abu Tidak Tidak ada lagi Tafsir Oke Ketika ada orang bilang Kurang tegas Apanya lagi Masa presiden akan bilang Ada orang Kalau bicara tentang Penambahan Penundaan Itu haram Kan tidak mungkin Semacam fatwa Atau aturan Maklumat Tidak boleh Orang ngomong Masa kita dilarang Kebebasan berpendapat Leho misalnya berpendapat Ya silahkan aja Tapi Cukup kita dengar Kita dengar aja Oke Tapi Persiden akan mengatakan Saya akan Tetap Patuh Taat Dan tunduk Kepada konstitusi Bang masalahnya begini Ketika Belakangan ini kan Yang melontarkan Ide-ide Penundaan Pemilu Perpanjangan Masa jabatan Walaupun bukan Periode ya Kelihatannya agak berkelit Mengatakan Pernambahan Satu dua tahun Itu kan Banyak yang merupakan Ketua umum Ketua umum Partai politik Yang ada di dalam Koalisi yang kemarin Di pemilu 2019 Itu mengusung Jokowi Dodo Maruf Amin Menjadi presiden Dan wakil presiden Orang-orang mengatakan Kenapa Seorang Jokowi Dodo Yang adalah presiden Yang diusung oleh Koalisi yang sama Itu tidak bisa Mengatakan kepada Para ketua umum Parpol ini Hei Kalian jangan bicara Seperti itu Kalian membahayakan saya Bagaimana Presiden kita ini kan Bukan Otoriter Sekalipun yang Bicara ini Koalisi Ini kan ada PAN Ada PKB Ada PKB Golkar Abu-Abu Antara Ya dan tidak Kan gitu kan Akhirnya Tidak mungkin Seorang presiden Tiba-tiba Menelepon Atau buat pernyataan Dilarang Mengusulkan Mengusulkan Penundaan Ataupun Penambahan Dilarang Itu gak boleh Apa haknya presiden Itu bukan Kawinangan dia Itu adalah Hak mutlak Daripada Ketua Partai politik Yang berpendapat ini Sama dengan Katakanlah ketika Partai Nasdem Oke Pak Surya Paola Mengatakan Orang yang bicara Tentang penundaan Orang yang bicara Tentang Menambah Masa jabatan Itu sudah game over Katanya Tidak mungkin Oke Jadi Lalu Apa yang salah Ketika presiden Hanya mengatakan Saya akan patuh Taat Dan tunduk Kepada konstitusi Apa yang salah Masa kau tafsirkan lagi Presiden Abu-abu Meragukan Pingin Ya bagaimana Kita menafsirkan Kalimat apa lagi Yang mau kita tuntuk Dalam presiden Baik Bang Elman dan Pemirsa Kita mau langsung Bertanya Kita saat ini Sudah terhubung Lewat saluran telepon Bang Elman dan Pemirsa Dengan Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD Pak Mahfud Selamat pagi Selamat pagi Mas Leonard Pak Herman Sehat-sehat ya Pak Mahfud Kita Saya melihat Pak Di Apa Instagram Pak Mahfud Mengatakan Menegaskan Tepatnya Bahwa tidak ada niatan Pemerintah Untuk menunda Pemilu Dan itu sudah Ditekatakan dengan jelas Tapi pertanyaannya Begini Pak Mahfud Ketika Yang bicara Terakhir-terakhir Ini adalah Ketua-Mum-Ketua-Mum Parpol Koalisi Pak Pendukung Jokowi Maruf Amin Ini Bukankah Kemudian Mereka diminta Dalam tanda petik Untuk menyuarakan itu Karena Pemerintah Presiden Jokowi Dodo Tidak bisa mengatakan itu Ada yang mengatakan seperti itu Pak Mahfud Pendapat Anda Seperti apa? Ya itu analisis ya Itu kan Kita Tidak bisa Untuk Melarang Orang Mengatakan itu Seperti halnya Sama Kata Bang Elman Tadi Presiden Tidak bisa Melarang Ketua Parpol Atau orang Politik Atau masyarakat Mengusulkan itu Ini Ini penting Karena kan Sesudah saya Ngomongkan Sikap Presiden Bukan Yang mengatakan Menko Pol Hukam Harus menegur Ketua Parpol Yang ini Menko Pol Hukam Harus menegur Mengapa urusannya Menko Pol Hukam Sebuah lembaga Studi kok ngomongnya Seperti Tidak ngerti Konstitusi aja Menko Pol Hukam Suruh negur Menteri Suruh negur Ketua Parpol Dan sebagainya Saya bilang ini Bikin lembaga Tapi BODOH Juga Tapi begini Jadi begini Pak Jadi Memang Presiden itu Ini kan Sejak tanggal 24 Februari Rame Sampai 2 minggu Presiden kan Bertahan Karena dia udah Menyatakan sikap Saya juga Diam karena Itu urusan Parpol Tapi kok lama-lama Presiden yang Disudutkan Saya ditanya Kok Diam aja Maka saya buka Data-data yang Sebenernya udah Diketahui publik Presiden sudah Ngomongkan Pemilu tahun 2024 Bahkan Negosiasi tanggal itu Bukan sekali lahir 14 Februari Presiden punya tanggal sendiri Pada waktu itu Yaitu 15 Atau 8 Mei Yang dianggap Lebih dekat Tidak terlalu bikin gaduh Ke pelantikan Terlalu jauh Gitu kan Ya usulan awal ya Tapi DPR Dan KPU Menda tanggal lain Ya sudah Kata Presiden Ya setuju Pokoknya Pemilu dilaksanakan Tahun 2024 Dan itu eksplisit Kepada saya Dua kali Di dalam rapat Kabinet Terus Banyak yang hadir Gitu Pak Menko Pak Men Dagri Pak Ben Sana bilang ke DPR KPU Segera tentukan jadwal Dan Pastikan bahwa Pemilu aman Lancar dan morah Jangan terlalu lama Bikin gajul lah Kampanye Kok sekian bulan Terlalu lama Pelantikan dari Tanggal pemilihan Pelantikan terlalu lama Gitu Presiden Jadi sudah tegas Presiden Oke Makanya kemarin Saya buka lagi Agar kegatuan Tidak semakin liar Gitu kan Baik Pak Mahfud Kita soalnya Masih ingat juga Pak Sekian waktu yang lalu Menteri Investasi Bahli Lahadalia Mengatakan juga Bahwa Menurut beliau Sebagian pengusaha Mengatakan kepada dirinya Apakah ada kemungkinan Pemilu ditunda Karena memikirkan Momentum pemulihan ekonomi Penanganan COVID Akhirnya kan ini Membuat orang Jadi berpikir Karena menteri Adalah pembantu presiden Oh jangan-jangan Presiden yang punya ide ini Bagaimana Pak Mahfud Gini Yang saya Saya sudah komunikasi Dengan Bahlil Kenapa Anda bicara begitu Dia begini Bang Saya tidak bilang Begitu Bukan saya usul Itu di podcast Ya Di podcast Ditanya Oleh Presenternya Gitu Gimana nih Ada Oh iya Saya dengar Di kalangan pengusaha Cuma menjawab itu aja Bukan dia yang mulai Tapi dia yang Menjawab Itu pun tidak Itu pun tidak dikembangkan oleh Bahlil kan Bahlil terus diam Yang mengembangkan Kemudian Biasa Karena akan melakukan rekayasa Itu sudah saya bicara dengan dia Baik Pak Mahfud Pertanyaan berikutnya Pak Tadi kita sempat bahas juga Kami bahas disini Soal berita Persiapan pemilu Anggarannya itu kan Belum putus Pak Ini juga mungkin Menjadi alasan Orang berpikir Memang jangan-jangan Pemerintah punya niat Untuk menunda pemilu Bagaimana Pak Soal anggaran Pak Mahfud Oke begini Saya juga dengar tadi Pembahasannya dari Bang Erman Saragi Jadi begini Yang mengajukan anggaran Itu KPU Lalu nanti Pemerintah dan DPR Yang mengesahkan Gitu Nah ini KPU nya kan Belum ngajukan Gitu Secara resmi Mungkin ini persoalan Ano ya Karena ini masa teran kecil Sebentar lagi KPU ini kan Diganti Sebentar lagi Mungkin Yang sekarang berpikir Nunggu Yang baru sekalian Biar nyusun tahapannya Atau apa Saya tidak tahu Tapi yang jelas Pemerintah Ya bisa Secara sepihak Lalu ini anggarannya Sekian kita kan Tidak tahu Apa yang akan dilakukan Apa yang diperlukan Nah maka sekarang Seruannya Menanti Bang Erman Dan kawan-kawan Ke KPU saja Segera disampaikan Ke DPR Dan pemerintah Nanti Pasti Segera dibahas Oke Pak Mahfud Terakhir Pak Apa yang Apakah bisa Pak Misalnya Secara informal Tentunya Karena kan secara Konstitusi Itu hak setiap Warga negara Berpendapat Tapi secara informal Presiden Atau siapa Begitu Pemerintah Berbicara kepada Pemimpin-pemimpin Parpol Yang kemarin Masih mengusulkan Penundaan pemilu Untuk Ya berhenti Berbicara Bisa dilakukan Tidak tuh Pak Mahfud Ya tentu secara informal Bisa Tetapi Tetapi Sekira Konstitusinya Kita tidak boleh Melarang Orang Apa Usul Misalnya Dulu Zaman Pak Harto Ketua Partai Tidak boleh bicara Sekarang sudah bicara Lalu pemerintah Suruh membungkam lagi Kan tidak boleh begitu Iya kan Ya biar aja Partai Lalu rakyat Melawan LSM Media Seperti anda Juga memberi Dapat pembanding Akhirnya akan mengkristal Mana yang baik Bagi rakyat Itu kan demokrasi Baik Baik Pak Mahfud MD Menko Polukam Terima kasih Pak Sudah bergabung Bersama kami Dan menegaskan kembali Bahwa Pemerintah tidak punya niat Untuk menunda pemilu Selamat pagi Pak Mahfud Ya Selamat pagi Dan Pemisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Akan segera kembali Selepas jeda berikut ini Terima kasih Pemisah Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Bang Elman kita Sebelum Saya bertanya Tanggapan abang terhadap Apa yang dikatakan Pak Mahfud Kita mau mendengarkan dulu Bang Pendapat dari Pemisah Metro TV Saat ini kita sudah terhubung Dengan Pemisah Metro TV Di Curup Bengkulu Ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Pak Edward Silahkan Pak Pendapatkan Anda Pak Kami rakyat kecil Jadi Tertawa dalam hati Mendengar isu-isu yang Ya Yang disampaikan oleh Orang Pintar Ketawa Kenapa Kenapa Pak Sudah jelas-jelas Undang-undang Sudah diundang-undang Bahwa Pemilu tanggal sekian Konstitusi kita mengatakan Bahwa Pemilihan umum itu Setiap lima Itu jelas sudah Nah sekarang mereka Kalau mereka mewacanakan Yang saya sesalkan Satu Banyak yang menaksirkan Bahwa ini ada dorongan Dari pemerintah Semua diarahkan ke presiden Seolah presiden yang Menyuruh Padahal mungkin presiden Enggak 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 tahu menahu Cuma mereka Mungkin Membuat isu Karena kepingin Supaya Masa jabatan Di DPR MPR Bisa diperpanjang Mungkin ya Saya juga tidak Tidak Duduh begitu Harapannya begitu Dengan alasan-alasan Yang tidak Tidak masuk akal Anggaran lah Apa-apa-apalah Blah-blah-blah Itu bisa dicari lah Alasannya Nah yang kita Kepingin dengar Sekarang kan kenapa Undang-undang mengatakan Presiden dipilih Setiap lima tahun sekali Dan nanti bisa dipilih Satu kali lagi Kira-kira gitu Itu kan pengalaman Orde baru Karena sudah terlalu Terlalu lama Berkuasa Terjadi Bus of power Ya takut jadi Autoriter Segala-gala Sekarang kita lihat Udahlah Pemilu jangan ditunda-tunda Laksanakan Tetapi kalau memang Ingin menetapkan Konstitusi Robahlah Undang-undang Amandemen Undang-undang dasar Bahwa Presiden itu Jangan takut dengan Pemilihan Presiden Tiga kali Tiga kali Rakyat memilih beda Dengan zaman Orde baru Sekarang kan zamannya Rakyat terbuka Lihatlah orang Bicara semaunya Bikin komentar apa aja Media juga mengontrol Sekarang tidak ada lagi Pembunggaman-pembunggaman Seperti yang dikatan Bahwa dulu Ketua Partai Tidak boleh ngomong Sekarang setelah ngomong Di Di pojokan bahwa Ini adalah Kusuran Periode Sekarang saya pengen Kita adu Rakyat masih Ketua Jokowi atau tidak Buka untuk Tiga Periode Itu yang paling baik Buka Konstitusi Mudah Rubah Amandemen Undang-Undang Terima kasih Terima kasih Pak Edward Di Curu Pengkulu Untuk pendapat Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Edward Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Halo Pak John Veto Selamat pagi Pak John di Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Kelihatannya masih belum terhubung Kita akan coba Ke pemirsa Metro TV berikut Ada Mas Dhani Di Malang Jawa Timur Mas Dhani selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Mas Dhani Salam sehat Bagaimana Mas pendapatan Selamat sehat selalu Ya Pemilu hanya ilusi Bagaimana Mas Dhani Menurut saya Saya hanya ingin Memberi saran aja ya Kepada Pihak-pihak Yang selama ini Mewacanakan penundaan Pemilu Atau perpanjangan Masa jabatan presiden Terutama Ketua Umum Partai Politik PKB dan Golkar ya Atau PAN gitu ya Lebih baik Beliau-beliau ini Fokus aja lah Membangun koalisi Untuk 2024 nanti gitu Mereka ini kan Selama ini Elektabilitasnya mungkin Masih belum memuaskan Mereka gitu ya Belum memungkinkan Untuk bersaik gitu Daripada sibuk Berpolemik Atau berwacana Yang enggak-enggak Lebih baik Fokus aja Untuk membangun koalisi Di antara mereka Di antara mereka Gitu Dan juga yang kedua Saya ingin sarankan Kepada Para Oposat ya Para pembenci Jokowi lah Saya katakan Seperti itu Jangan berlebihan lah Menanggapi wacana Seperti ini gitu Kalau kalian Percaya diri Ya kalian Enggak usah berlebihan Menanggapi wacana Perpanjangan masa jabatan ini Gitu loh Kalian fokus aja Untuk membangun calon Yang kalian Kalian anggap mampu Untuk menggantikan Jokowi Gitu loh Enggak usah sibuk Berpolemik Menyerang Pak Jokowi Ngata-ngatain Pak Jokowi Katanya diktator lah Atau apa gitu loh Kalau misalnya Pak Jokowi diktator Misalnya Pak Jokowi diktator Ini YLBHI bisa dihabisi kan YLBHI kan terakhir bilang Katanya Pak Jokowi mirip Orde Baru Karena melarang Ustadz yang Ustadz yang Apa Yang kritis terhadap pemerintah Dianggapnya radikal gitu ya Kalau misalnya Pak Jokowi Diktator kayak Orde Baru Ya YLBHI udah dihabisin gitu loh Nah ini Apa namanya Menurut saya Kita gak usah berlebihan lah Menanggapi wacana Perpanjangan masa pemilu ini Santai sajalah Fokus aja Untuk Untuk menyambut pemilu 2024 nanti gitu Itu aja mungkin dari saya Baik Terima kasih Mas Dhani Di Malang Jawa Timur Untuk pendapat Anda Selamat pagi Ada pendapat tadi Pak Edward Laksanakanlah pemilu Mas Dhani juga bilang Ya sudah lah Fokusnya Kalau untuk partai-partai Tadi ketua-ketua umum Yang menyuacanakan Untuk penundaan pemilu Fokuslah membangun Koalisi untuk 2024 Bagaimana Pak Jokowi? Iya Betulnya kalau saya Melihat ini pertama ya Ini kan imajinasi kan Ilusi orang Hayalan Hayalan Mimpi gitu kan Masa orang bermimpi Dimarahin Masa Mimpinya Leo Presiden yang harus jawab Gitu kan Ya biar aja Leo Mimpi yang enak terus Silahkan mimpi Berimajinasi Tidak dilarang Tetapi Ingat ya Ini kan kalau kita Bicara Ingat ya Kata Presiden Saya tetap patuh loh Dan taat Dan tunduk kepada Konstitusi Selesai kan Jadi Kalau saya simpulkan Apa yang dikatakan oleh Bung Dhani sama Pak Eduard tadi Sebetulnya ini kan Saya khawatir ya Ini para oposisi terutama Dia ketakutan Dia tidak Dia tidak mampu Menyiapkan jagoan Oh Untuk maju 2024 Oke Dia gak mampu Dia udah hitung Wah Dengan Sianu Kita kalah Dengan Sianu kita kalah Yaudah Kita tunggangin aja dulu ini Oh Jadi Artinya Mestinya kan Seperti kata Bung Dhani tadi kan Iya Kenapa Mereka Tidak Lebih mempersiapkan diri Mengelus-elus Iya Jagoannya Supaya bisa Bertanding Betul 2024 Karena nanti kan Satu level kan Kan tidak ada petahana Iya Pak Jokowi Lengsar kan Ke Prabowoan kan gitu kan Calon presiden baru semua Nah Selalu mua calon Kan gitu kan Iya Nah ini persiapkan Bangun koalisi Ayo kita Buangkan koalisi Iya demikian juga Parpol-parpol Kata-kata Pak Dhani sama Pak Dhani kan Ya fokus aja Nah sementara Pemerintah Biarkan dia Fokus untuk Menyelesaikan Covid Iya Biarkan dia Menyelesaikan Untuk bagaimana Supaya pertumbuhan ini Bagus Pemulihan ekonomi ya Apalagi dengan Perkembangan Ukraina Sekarang Betul itu sangat Mempengaruhi Sangat mempengaruhi Ini kan mengkhawatirkan kan Iya Kita jangan ganggu Jangan kita Kita ganggu-ganggu Hei presiden Kau ragu Iya Apa yang ragu Iya Jadi Ini kan gini Pak Patah bilang Muka buruk Cermin di belah Oh Ini Ini kalau saya bayangkan Begitu Ini kan Suara-suara yang miring-miring ini Terus saja kan Oke Pokoknya semua persoalan Jokowi Persoalan Jokowi Iya Besok Leo sakit perut Iya Ini saya sakit perut ini Ini gara-gara Jokowi Kita jalan tersandung Pasti Jokowi Ini kenapa ini Ada batu disini Iya Ayo kita Kita demo Baik Kita kemonas Iya Kita Kita mau coba Sapa juga Bang Elman ada satu lagi Pak Mirsa Metro TV Kita masih coba Menghubungi Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Rio Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Pak John Silahkan Pak pendapat Anda Singkat padat saja Pak Ini yang ditunggu oleh Masyarakat Indonesia Ketegasan Metro TV Pagi ini Karena Sudah menjadi bola liar Ada wacana Penuh gantung melu Dari tiga elit politik Dari Golkar PKB PAN Maksudnya kita ada sepakat Tiga Pemerintah DPR RI Dan KPU Tangga 14 Jadi ini Memang betul Judulnya pas betul Tambah lagi Tunda pemilu hanya ilusi Dan bermimpi di siang hari Itu saja Tentang lagi Jadi Saya Kita Jangan Menjebak presiden Gitu Ini kan menjebak presiden Namanya Kalau ini dilakukan Diaminkan presiden Apa yang dibuat oleh presiden Sepuluh tahun ini Akan sia-sia Bang Elman Itu saja Sekurang Allah Ini dibahas Ini sama Jadi terjawab sudah Terjawab sudah Terima kasih Oke terima kasih Editorial media Indonesia Dan kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Elman Kalau presiden sudah mengatakan Berkali-kali Dipertegas lagi Dibantu juga oleh Menkopol hukam Juga menegaskan Tidak ada niatan Menunda pemilu Kalau masih terus Ada wacana itu Masih ada yang mengatakan Mempertanyakan itu Atau mengira pemerintah Ingin menunda pemilu Apa yang harus dilakukan Bang Ya Pemerintah Tetap fokus saja Agenda utamanya Agen utamanya apa Covid Segera di Dikendalikan Dikendalikan Terus Pertemuan ekonomi Tetap terjaga Dibantu pulihkan Dan antisipasi ya Betul Terutama kita ini kan Sudah menjelang Ramadan nih Iya Kenapa Pemerintah tidak fokus Bagaimana supaya Yang gorengan terhadap Minyak goreng ini Segera berakhir Gorengan terhadap Minyak goreng Iya kan Berakhir Kelengkaan Daging juga berakhir Iya Nah ini kita Fokus saja Bersini Kedelai Jangan Sedikit pun Pemerintah Tidak boleh diganggu Dan terganggu Oleh isu-isu Imajinasi Seperti ini Jadi Biarkan aja Ini tetap Kan kita kan Gak bisa Menghentikan ini Iya Silahkan Para posisi Atau orang-orang yang Suka Berdiskusi Tentang penundaan Silahkan jalan terus Tetapi pemerintah Tidak boleh lagi Ikut Gak perlu ikut Iya Karena itu bukan Bukan apa Bukan wilayah mereka Iya Ini kan Ulayah publik kan Iya Ulayah publik Dan Kalau misalnya Pak Apa Cak Imin Masih ingin terus Mewacanakan penundaan Iya Silahkan Iya Gak ada yang keberatan Iya Julki Bli Hasan juga Mau terus Mewacanakan Silahkan Iya Kalau Golkar lagi Mau ingin lagi Mengembalikan Keinginan untuk penundaan Iya Silahkan Iya Tapi kan Kalau kita lihat kan Kekuatannya kan PDIP udah tegas Iya Partai Gerinda udah tegas Iya Partai Nasdem Dibit tegas lagi kan gitu kan P3 sudah tegas Iya Menurut saya Ya udah Karena Disini nanti akan Terlihat Kewarasan kan Bang ada yang mengatakan Begini Kelihatannya Ini namanya juga Tafsir ya Bang Bisa benar Bisa salah Kelihatannya Orang-orang yang menyuarakan Untuk menunda pemilu Itu ingin Dalam tanda petik Menunggangi Kalau sampai itu terjadi Penundaan pemilu itu Untuk kepentingan Diri atau kelompoknya Mungkin Seperti yang tadi Bang Elman katakan Tapi ada juga yang mengatakan Ini sengaja dilakukan Supaya mereka juga bisa Memperkuat dirinya Menghadapi 2024 Bagaimana Bang? Ya berbagai tafsir Boleh Boleh juga ditafsirkan Ini mohon maaf Mudah-mudahan saya salah kan Memang ada niatan mereka Bagaimana supaya Presiden tawuran Dengan Partai Koalisi kan Oh Jadi Katakanlah misalnya kan Kalau skenario mereka ini kan Iya Karena Karena kan Kewara itu kan udah tegas Kalau mereka Berharap Presiden Jokowi ini kan Memarahin Parpo Cak Imin Oh oke Memarahin Julkifli Erlangga Memarahin Erlangga Ini harapan mereka Oh Nah Dengan memerahin begini kan Ini kan pasti gaduh Iya Tauran lah Tanda kutipkan Iya Tapi kan Seorang Jokowi Bukan seperti yang mereka bayangkan Oke Jadi Jadi dia lupa Iya Pak Jokowi ini orang yang cerdas Dia tidak akan mau Gerasa grusuh Dia biarkan aja Eh udahlah Kalian mau tauran Tauran aja Tapi saya tetap Untuk Bekerja Bagaimana supaya Covid ini bisa Bisa kita Kita lawangkan Tapi di akar rumput Bang Beberapa orang Yang saya temui Di warung kopi Begitu Di warung tegal Lagi makan Begitu Itu Maaf Masyarakat di akar rumput Itu percaya betul Bahwa Ini nih Jokowi ini Ingin memperpanjang Masa jabatannya Mereka bilang begitu Nah ini Bagaimana untuk Menjelaskan ke mereka Atau memang Jangan-jangan Tidak usah dilakukan apa-apa Nanti mereka akan Melihat sendiri Dan sadar sendiri Gini Kalau yang percaya 5% Yang tidak percaya 95% Itu bagaimana Tapi yang Yang percaya 5% Itu kan Arusnya kan kuat kan Iya Itu kan menggelegar dia Betul Tapi orang yang tidak percaya Iya Yang 90% ini Diam cenderung Eh Kejanya Cue Cue aja gitu Cue bebek Cue bebek aja Iya Eh biarin aja lah Ini orang Ini kan Pekerjaan orang pengangguran Iya Iya Orang yang memang Tidak punya kegiatan Iya Orang yang sudah putus asa Iya Ya bagaimana Tidak putus asa Tahun 2014 Berharap Mereka punya Pemimpin yang mereka Cintasitakan Tidak dapat Tumbang Bukan cenderung Tumbang dia Kan gitu kan Oke 2019 Wah Gengap-gengap kita Kali ini kita menang Langsung Tumbang lagi Oke Lama-lama mereka Hancur kita katanya Ini kalau kita Menggunakan bahasa sederhana Ini Karena kan Untuk melawan mereka ini Iya Kita gak usah bahasa ilmiah Itu aja Oke Gak usah Gak usah kita Wah Menurut dalil ini Gak usah Iya Mereka takut bertarung Oke Dia udah bayangkan Iya Tarung kalah lagi nih Iya Nah daripada kita tarung Kita ganggu aja Oke Supaya jatuh Bang terkait dengan Anggaran pemilu tadi Bang kan tadi Pak Mahfud mengatakan Kita harus tanyakan kepada KPU Karena prosedurnya Seperti itu Nah ini bagaimana Supaya kemudian Kita benar-benar Tidak lagi melihat Dalam tanda petik Ada celah Yang mengindikasikan Bahwa pemerintah Ternyata masih ingin Menunda pemilu Bang Ya Sebetulnya kan Kalau Akal Apa Logikanya kan Sepanjang KPU itu Masih eksis Masih sah Masih legal Iya Dia kan harus Bicara tentang KPU Dia tidak boleh Bicara tentang Komisioner yang bakal Habis masa jabatannya Dia sebetulnya juga Harus Diberi tanggung jawab Dan harus kita percaya Mampu Memperkirakan Berapa besar Anggaran yang diperlukan Untuk suksesnya 2024 kan gitu kan Oke Nah sebetulnya Nah ke depan Kita harus Berpikir seperti itu Baik Masuk akal Seperti kata Pak Pak Mahfud tadi Oke Ya Kita percaya Apa Mungkin menunggu Komisioner KPU Yang akan diangkat Baik Tapi harapan saya Mudah-mudahan Isu penundaan ini Berhenti ya Berhenti Tapi kalau tidak Bapak Berhenti Silahkan terus Lanjutkan Sesuka hatimu Tapi Presiden sudah tegas Mengatakan Taat Patuh Dan tunduk Kepada konstitusi Mau apa Baik Kita Mau apa Kita biarkan Demokrasi ini Berkembang Begitu rupa Dengan sikap yang jelas Dari Presiden Bila Pak Jokoh itu Bila gini Gue gak mau Saya konstitusional Kau ngomong Ngomong silahkan aja Baik Kita ikuti nanti Perkembangannya Seperti apa Bang Yaman Saragi Terima kasih Bang Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Bang Pemirsa Pengalokasian Anggaran Sejak sekarang Dapat menghindari Dijadikannya Keterbatasan Dana Sebagai dalih Untuk menghambat Penyelenggaran Pemilu 2024 Jangan sibuk Berspekulasi Dan berimajinasi Untuk memperpanjang Kekuasaan Dan jabatan Bila perlu Minta maaflah Kepada rakyat Karena wacana Penundaan pemilu Telah menimbulkan Kontroversi Dan kepenatan Saya Leonor Samosir Berterima kasih Anda sudah menyaksikan Tetap pakai masker Anda Cuci tangan Anda Kalau tidak perlu Tidak usah kemana-mana Metro TV